Intro Halo Sumatera Utara Selamat sore pemirsa untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Selasa 12 Mart 2024 Kali ini bersama saya Karyawan Sembiring Dan saya Anissa Redi Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkup oleh tim redaksi kami untuk Anda Dan mari kita awal informasi selengkapnya Kami mulai dari berita yang pertama Pemirsa jumlah dan aktivitas pergerakan penumpang dan pesawat penerbangan di Bandara Internasional Silangit Yang berdekatan dengan objek wisata Danotoba Dan beberapa di antara 7 kabupaten di kawasan Danotoba Serta kabupaten datangga semakin hari semakin meningkat Setiap hari penerbangan domestik dengan durasi operasional bandara Selama 8 jam dengan pesawat yang dilayani adalah jenis pesawat A320 dan B737-500 Mode transport udara ini menjadi pilihan warga Tapanuli dan sekitarnya Terutama dengan tujuan penerbangan Jakarta dan Batam Dalam sehari rata-rata terdapat 8 pergerakan pesawat penerbangan domestik Mulai pukul 8 hingga pukul 15 waktu Indonesia di bagian barat Dengan tujuan dan datang dari Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma dan Batam Semenjak dicanangkan Presiden dari Bandara Perintis Menjadi Bandara Komersial tahun 2016 yang lalu Hingga saat ini perkembangan Bandara Silangit memang sangat pesat Dimana untuk tahun 2023 dibanding dengan 2022 naik sebesar 16% Selama tahun 2023 terdapat penambahan maskapai Yakni Super Air Jet dari Jakarta, Silangit, Jakarta Dengan meningkatnya operasional penerbangan dan pelayanan di bandara Dapat terjaga di tengah tingginya lalu lintas penerbangan Dengan Bandara Angkasa Pura II juga dilengkapi dengan fasilitas Traveling Pass guna memungkinkan penumpang pesawat memproses keberangkatan Hanya dengan wajah melalui biometrik face recognition Sehingga dapat mempersingkat waktu proses di bandara Termasuk saat piksisan General Manager Bandara Silangit Ardon Marbun mengatakan Terkait perkembangan atau pembukaan kembali penerbangan internasional Sampai saat ini belum ada informasi untuk dibuka Seiring dengan adanya regulasi baru pembahasan entry point untuk Indonesia Telah ditetapkan hanya akan dilayani oleh 8 airport Untuk keseluruhan Indonesia dan Silangit tidak termasuk di dalamnya Bandara Silangit ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke kawasan Donutoba Dan secara tidak langsung akan meningkatkan ekonomi di kawasan Donutoba Khususnya Tarutong Sementara jelang bulan suci Ramadan 1445 Hijriah Warga menemukan sejumlah makanan non halal dan halal Yang diletakkan dalam satu rak di supermarket Jalan Ringrut Medan Abdul Hakim Sorimuda Harahab Seorang jaksa menemukan makanan non halal Bercampur dengan makanan penduduk halal di satu rak Yang bertuliskan aneka barang diskon pada sebuah supermarket di Medan Mirisnya rak makanan tersebut tidak dipisah dan diberi tanda halal atau non halal Peristiwa tersebut terjadi pada saat Abdul Hakim berbelanja bersama keluarganya pada hari Minggu Dirinya mengetahui makanan tersebut non halal setelah di rumah dan sedang menyantapnya Tidak terima dan merasa tertipu Kepala bagian hukum Pemda Serda Berdagai itu kembali lagi ke supermarket tersebut Ia pun menemui petugas dan meminta pertanggung jawaban atas peristiwa yang dialaminya Saat mendatangi rak makanan tempat ia berbelanja kemarin Abdul Hakim bersama petugas di Skoperinda Kota Medan Masih menemukan nupukan makanan halal dan non halal dalam satu rak Asisten manajer supermarket Sumarlin mengatakan pihaknya telah menyediakan rak atau wadah untuk makanan halal dan non halal secara terpisah Ia menduga telah terjadi kelalaian yang dilakukan oleh anggotanya Terjadinya kesalahan ini yang sebenarnya kita sudah tahu penempatan barang untuk yang halal dan non halal Ini kemungkinan kelalaian kami sebagai pengawas dan itu mungkin dihargsi oleh anggota kita yang baru Mungkin belum dapat informasinya dia Nanti kita perbaikinlah untuk apanya itu Untuk pemajangannya kita usahakan memang disesuaikan dengan tempatnya Abdul Hakim Seri Muda Rahab menjelaskan ia bersama keluarganya sangat kecewa Dikarenakan telah memakan makanan non halal tersebut Dibukanya lah ini Ini bentuk ada barangnya ya Dibukanya lah Dimakannya Pandai juga lah bukakan juga Habis ini bareng Dimakan Tiba-tiba isi gue nyelek Kenapa mah aku bilang Kenapa mah aku bilang Kenapa mah aku bilang Tengok tengok lah katanya Tengok ke kamar Tengok ke mata Tengok buka Tengok ke kamar Tengok ke kamar Lailaha illallah Muntah Tengok jadi kering yang dionggit Inilah dia Barangnya Saat ini warga yang merasa dirugikan tersebut telah mengembalikan produk non halal itu Dan pihak supermarket akan bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh pegawainya Kita informasi lain Pemirsa harga beberapa komunitas bahan pangan di pasar tradisional Lagoboti Kabupaten Toba jelang Ramadan mulai merangkak naik Terpantau kenaikan cukup signifikan terjadi pada cabai merah, telur ayam, gula pasir, minyak goreng Kenaikan harga cabai seperti cabai merah mencapai 65 ribu rupiah dari harga sebelumnya yang hanya 45 ribu rupiah per kilogram Telur ayam ras 52 ribu rupiah kini menjadi 58 ribu rupiah per papannya Berdagang sembako di pasar tradisional Lagoboti Morin Lubis mengaku kenaikan harga telur ayam ras, gula pasir dan minyak terjadi sejak pekan lalu secara bertahap Untuk minyak goreng 18 ribu rupiah dari harga 16 ribu rupiah per kilogramnya Kenaikan harga tersebut sama dengan harga gula pasir Untuk minyak goreng selain mengalami kenaikan harga, barang langka didapatkan para pedagang Morin mengatakan jelang Ramadan ini harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan Sementara pembeli juga sepi Selain beberapa kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga komoditas lainnya Seperti bawang merah, cabai rawit, cabai keriting, sayur-sayuran masih stabil Morin juga mengatakan akibat dari kenaikan harga komoditas di pasar tradisional Lagoboti Para pembeli saat ini mengurangi pembelanjaannya dikarenakan daya beli masyarakat berkurang Selain itu penjualan pun saat ini jauh berkurang Dimana sebelumnya omset penjualan per binggu mencapai 15-20 juta rupiah Namun kini omsetnya berkurang menjadi 13 juta rupiah Morin berharap kepada pemerintah agar dapat memantau harga pasar Dan dapat menstabilkan harga khusus yang menjelang bulan Ramadan Untuk guna pasir sendiri? Stabil Yang paling sebut kan telur ayam pak ya? Telur ayam, ya telur lah telur Telur ayam semua minyak Kenaikan ini pak, gimana? Ada yang beli masyarakat, gimana pak? Elastung udah kurang ini, runtuh kurang lah Namanya kan inflasi udah kurang itu Omsetnya dimana pak? Jauh? Turun lah, pasti turun bang Pastilah Itu yang biasa kita jualan Omset 15-20 ini 13 lah Selain itu pemirsa sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Kelurahan Leidong Kejamatan Kualu Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara masih tinggi Suasana pasar terlihat sepi dari para pembeli Beginilah suasana pasar tradisional Kelurahan Leidong Satu hari jelang memasuki bulan puasa Ramadan Dibandingkan dengan tahun lalu Terlihat suasana pasar sepi dari pembeli Hal ini dikarenakan harga sejumlah kebutuhan bahan pokok beberapa bulan belakangan ini naik Seperti harga beras sebesar 16.000 rupiah per kilogram Harga gula pasir 18.000 rupiah per kilogramnya Minyak makan 16.000 rupiah per kilogram Serta sejumlah bahan pokok lainnya hingga menurunnya daya beli masyarakat Salah seorang pedagang ayam, Safia, mengatakan bahwa harga daging ayam potong naik dari harga 35.000 rupiah Sekarang 40.000 rupiah per kilogramnya Kita sebanding sama tahun lalu Tahun lalu murah Kita 35 Jadi bahan-bahan yang lain di Kelurahan ini bagaimana bu? Oh meningkat bahan Semua meningkat Capit Semualah beras-beras Kalau harapan kami ya stabilkanlah harga islaman Pedagang sayuran Mamak Samuel menjelaskan bahwa saat ini harga cabai merah masih bertahan di harga 80.000 rupiah per kilogramnya Sementara harga sejumlah bahan pokok lainnya juga mengalami kenaikan Oh cabai merah pak, 80-an se kilo pak Per kilo ya? Iya Jadi yang lain-lain bu, bagaimana bu? Semua naik Semua naik Semua naik Semua naik Semua naik Makan naik Diharapkan pemerintah dapat membantu untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok di pasaran Pemirsa Aliansi Rakyat Permahati Peduli Pemilu Sumatera Utara Mendatangi lokasi rekapitulasi KPU Medan dan menolak hasil rekapitulasi yang sempat terlibat saling dorong Serta adu mulut dengan petugas kepolisian Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Pemerhati Peduli Pemilu Sumatera Utara Mendatangi lokasi rekapitulasi suara KPU Medan di salah satu hotel yang berada di Jalan Sudirman Medan pada Senin Siang Berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu Kota Medan Harus dilakukan penghitungan suara di Kecamatan Medan Timur Karena ditemukan adanya dugaan penggelembungan suara dari salah satu partai Menurut masa aksi KPU Kota Medan tidak mengindahkan rekomendasi dari Bawaslu Dan tetap melanjutkan rekapitulasi yang dinilai merugikan calon anggota legislatif Serta partai politik peserta pemilu Dalam menyampaikan tuntutannya, masa aksi sempat terlibat adu mulut dan saling dorong dengan petugas kepolisian Yang berjaga di pintu masuk lokasi Sebelumnya sejumlah keributan juga terjadi di lokasi rekapitulasi ini Karena keseluruhan masalahnya hampir sama adanya penggelembungan suara Yang diduga sengaja diberikan kepada caleg atau partai lain untuk memenangkan dirinya Surya Darmawan selaku koordinator aksi mengatakan pihaknya hanya ingin meminta kepada KPU Medan Agar bekerja dengan baik dan jujur dan tidak menciderai pemilu yang telah dilaksanakan Kita menilai ada beberapa kecurangan yang terjadi pada proses pemilu ini Seperti peralihan suara dari satu partai ke partai lain Di kecamatan Medan Timur misalnya ada peralihan suara dari partai kebangkitan Nusantara dan partai buruk Untuk partai kebangkitan bangsa Sehingga disana partai kebangkitan bangsa menggelembung suaranya dan akhirnya mendapatkan kursi Jadi rekomendasi Bawaslu ini meminta agar KPU memperbaiki penghitungan ulang Kalau bahasa awamnya kan begitu Tapi ini tidak diindahkan oleh KPU Kota Medan Ini tentu menjadi pertanyaan besar bagi kami Sehingga kami datang kemari Sementara itu Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Memperpanjang waktu rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024 Karena adanya permintaan perpanjangan waktu Untuk menyinkurankan data dari KPU tiga kabupaten kota Yakni Kota Medan, Kabupaten Nelay Serdang, dan Kabupaten Nia Selatan Proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Sumatera Utara Diperpanjang hingga hari ini 12 Maret 2024 Terlebih perpanjangan waktu ini dilakukan pasca adanya kericukan Dalam proses penyinkronan data suara yang dilakukan oleh KPU Kota Medan Sejumlah masa yang diduga merupakan pendukung salah satu calon legislatif Mendatangi hotel tempat penghitungan suara Dan menuding telah terjadi keserahan dalam penyinkronan data suara Ketua KPU Sumut, Agus Haripin, mengatakan Perpanjangan waktu penghitungan suara ini dilakukan Hanya karena menunggu data sinkronisasi Agar meminimalisir terjadinya kesalahan dan kekeliruan dalam penyinkronan data suara Jadi karena ini belum selesai Kita sudah mengajikan pemberitahuan kepada KPU ini bahwa KPU ini kita perpanjang Kita rencananya diselesaikan di tanggal 12 Maret KPU Sumut menargetkan dan berupaya agar seluruh KPU ke Bupaten Kota Sesumatra Utara Segera menyerahkan hasil penghitungan suara pemilu 2024 ke KPU Sumut Dan akan diselesaikan secara keseluruhan oleh KPU Sumut pada hari ini selasa 12 Maret 2024 Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pembacaan 50 Calon Legislatif Hasil Pemilu 2024 di Tingkat Kabupaten Deli Serdang Digelar kemarin selama 2 hari di Hotel De Prima Jalan Arteri Sultan Serdang Kejamatan Batangkuis Kabupaten Deli Serdang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dipimpin Ketua KPU Deli Serdang Dihadiri saksi dari Partai Politik dan Bawaslu Deli Serdang Ketua KPUD Deli Serdang Syahriel Effendi mengatakan Partai Gerindra meraih suara untuk calon legislatif atau caleg DPRD Kabupaten Deli Serdang Pada Pemilu 2024 sebanyak 148.701 suara di 6 daerah pemilihan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dengan memperoleh 139.011 suara Partai Nasdem 115.919 suara dan Partai Golkal 111.997 suara Dengan perolehan itu 4 partai yang unggul di Deli Serdang akan memperoleh masing-masing 7 kursi Dengan hasil perolehan suara itu nama-nama yang bakal akan duduk mengisi kursi legislatif di DPRD Deli Serdang yakni DAPIL 1 dengan jumlah 8 kursi, DAPIL 2 dengan 8 kursi, DAPIL 3 dengan 7 kursi, DAPIL 4 dengan jumlah 9 kursi, dan DAPIL 5 dengan jumlah 6 kursi, sedangkan untuk DAPIL 6 dengan jumlah 12 kursi Kita juga melakukan sikronisasi sebelum kita melakukan sikronisasi dan kita cetak untuk ditandatangani oleh seluruh saksi dan proses itu juga memakan waktu yang cukup lama karena banyak lembaran yang harus dikatin Itu disandikan dan juga penantanganan oleh seluruh saksi dan kita dari KPSU Itu yang saya pikir dari tadi malam sampai pagi ini kita baru selesai Cetak terus membagikan serta membacakan surat ketetapan lusat terkait KPU Deli Serdang masih menunggu adanya gugutan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi terkait perolehan suara tersebut Apabila tidak ada lagi sengketa maka KPU Deli Serdang selanjutnya akan menetapkan caleg terpilih untuk duduk menjadi anggota DPRD Deli Serdang periode 2024-2029 Pemirsa berikut kami hadirkan informasi serba serbi Ramadhan dari Sumatera Utara Ketamlah bersama kami Pemirsa marpangir atau membersihkan diri dengan mandi menggunakan rempah-rempah yang beraroma wagi Merupakan suatu tradisi bagi masyarakat Tabaksel setiap menyambut datang ya bulan Ramadhan Masyarakat Tabaksel biasanya datang ke tempat wisata pemandian bersama dengan keluarga Bagi masyarakat Tabaksel suatu tradisi atau kebiasaan setiap menyambut datang ya bulan Ramadhan melakukan kegiatan marpangir Tradisi marpangir merupakan tradisi turun-temurun sejak zaman dahulu bertujuan untuk membersihkan diri Pangir yang digunakan untuk mandi dahulu biasanya dibuat dari berbagai jenis rempah-rempah serta ada daunan yang beraroma wagi serta juga jeruk purut yang diiris kecil-kecil dan dijemur kemudian direbus yang kemudian digunakan untuk mandi Salah satu warga Rijal Effendi sengaja datang bersama dengan keluarga ke wisata pemandian Siraisan untuk mandi marpangir Menurut Rijal rasanya lebih bersih bila menjalankan ibadah puasa sudah mandi marpangir Namun menurutnya Menurutnya sekarang tradisi marpangir sudah jauh berbeda dengan zaman dahulu Tradisi marpangir masih tetap dipertahankan oleh masyarakat khusus Siata Baksel Pemirsa memasuki bulan suci ramadhan beberapa pedagang daging dadakan meramaikan hari megang di Pasar Pagi Kelurahan Gunting Saga kecamatan Kualohulu Kabupaten Labukan Batu Utara Inilah suasana megang menyambut bulan ramadhan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun sejak puluhan tahun yang lalu masih tetap didestarikan warga Kelurahan Gunting Saga Pedagang daging sapi dan kerbau dadakan menjajakan daging yang segar untuk memenuhi kebutuhan warga menyambut bulan ramadhan Tradisi megang dengan menjajakan daging segar ini hanya dua kali digelar dalam setahun yaitu satu hari jelang ramadhan dan satu hari jelang hari raya Idul Fitri dengan harga relatif lebih murah dibandingkan dengan harga pasar Aikanopan yaitu harga daging sapi Rp140.000 dan daging kerbau Rp160.000 per kilogramnya Salah seorang pedagang daging Jani Aldian Tambunan mengatakan hasil jualan daging sapi pada megang tahun 2024 kali ini lebih menguntungkan dibandingkan tahun yang lalu dengan tradisi ini sudah dari atau-atau nenek kami dari dulunya sudah ada tradisi memegangnya atau bunga hanyi jadi kami turun-temurunlah melanjutkan atau-atau kami dari dulu lah tradisi memegangnya memotong tahun ini dibandingkan tahun-tahun yang lewat lebih banyak ini sehingga tradisinya pun lebih lumayan ini dari tahun-tahun yang lewat Ketua Panitia Megang Januar Hakim menjelaskan menjamin kesehatan dan kehalalan serta kesegaran daging karena hewan saat akan dipotong disaksikan warga dan di bawah pengawasan dinas terkait Kami sebagai panitia penyelenggara pembahan tahun ini menimpau untuk pedagang yang dari luar dan tidak masalahkan pengotongan di wilayah Guntir Saga kami tidak berikan itu karena kami tidak bisa menjamin kehalalan dan kesegaran daging atau hewan yang dipotong di wilayah tadi sampai sejauh ini wilayah lokal yang dimaksanakan dari lalu tetap kami mengutamakan pendagang yang ada di keluruan Guntir Saga tadi malam kami memaksanakan pemotongan hewan sejumlah 24 ekor diantaranya ada 4 ekor berbau meskipun lokasi pasar pagi Guntir Saga berada di tepi jalan lintas Sumatra namun penataan parkir dan lalu lintas tetap terjaga oleh swadaya warga untuk menghindari terjadinya kemacetan pemirsa ratusan jamaah melaksanakan sholat tarawi malam pertama Ramadan 1445 Hijriah di Masjid Istiada Jalan Amal Medan Sumatra Utara Senin Malam pemerintah telah menetapkan Ramadan pertama pada 12 Maret 2024 keutamaan dalam bulan suci Ramadan adalah melaksanakan ibadah dalam bulan yang penuh keberkahan dimana seluruh umat muslim secara serentak melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan ini terlihat umat muslim berlomba-lomba untuk meramaikan masjid selain melaksanakan sholat 5 waktu umat muslim melaksanakan sholat tarawih sebelum melaksanakan sholat tarawih malam pertama ini dalam tausia singkatnya Ustad Hendra menyampaikan makna keutamaan dalam bulan Ramadan ia mengingatkan kepada para jamaah sholat tarawih bahwa Ramadan mengantarkan umat muslim untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka terjadinya malam Laylatul Qadar bulan umat islam berpuasa dan waktu mustajab dikabulkannya doa pada bulan suci Ramadan tahun ini Ustad Hendra mengajak seluruh jamaah untuk dapat mengambil hikmah dari bulan Ramadan kita akan melalui Ramadan tahun ini ayo sama-sama kita ambil hikmahnya ambil keajaran di Ramadan ini mungkin Ramadan-Ramadhan yang lalu kita tak dapat hikmah kita tidak dapat bagaimana rasa hikmat dan hibat tapi asalkan di dalam diri bahwa ketika kita berada di bulan Ramadan ini satu hal yang harus kita pertahankan adalah bagaimana kita tetap bertahan pada bulan suci Ramadan ini umat muslim juga memanfaatkan waktunya untuk melaksanakan Tadarus Al-Quran di mana Tadarus Al-Quran di bulan suci Ramadan memiliki keistimewaan diantaranya adalah rahmat yang melimpah dan mendapatkan pelindungan dari malaikat Pemirsa ratusan umat muslim di Kaban Jahe yang tosias melaksanakan sholat taraweh perdana Ramadan 1445 Hijriah di Masjid Agung Kabupaten Karo Setelah pemerintah resmi menetapkan awal Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada selasa 12 Maret 2024 umat muslim di Kaban Jahe memadati Masjid Agung Kabupaten Karo untuk menunaikan sholat taraweh berjemaah ratusan umat muslim dan muslimat baik orang tua, maja, hingga anak-anak tampak ramai dan antusias memenuhi lantai satu Masjid Agung Karo jemaah menjalankan ibadah dengan husuk di awali sholat isya berjemaah terlebih dahulu dan Ketua Panitia Ramadan Syahdan Surbakti dalam sambutannya menyampaikan hal yang terkait dengan agenda di Masjid Agung seperti kajian rutin, kultum subuh dan menjelang berbuka puasa hingga tadarus selain itu tausiah sebelum taraweh disampaikan oleh Ustadz Azrai Sinaga tentang keutamaan sholat taraweh 10 malam pertama di bulan Ramadan yaitu pengampunan dosa orang mu'min yang melakukan sholat taraweh seperti bayi yang baru diakhirkan dan manfaat puasa Ramadan Alhamdulillah Alhamdulillah kami tunak teru ini akur, damai, dan gentram bersama antara umat bergama Selamat Ramadan BKI Masjid Agung Karo menyediakan takjil untuk masyarakat yang berbuka bersama di masjid selain itu juga menerima denatur untuk pemberian takjil Di sisi lain pemirsa warga Kota Medan Sumatera Utara memadati Masjid Raya Al-Masyun yang terletak di kawasan Jalan Sisingamangaraja Kota Medan Masjid yang menjadi ikon Kota Medan ini memang kerap menjadi tujuan taraweh perdana bagi warga Medan sebab selain mengandung nilai sejarah letaknya di tengah kota memudahkan akses warga Masjid Raya Al-Masyun dipadati jabah umat muslim Kota Medan yang melaksanakan ibadah sholat taraweh perdana di bulan Ramadan dan 1.445 hijriyah kali ini Usai sholat maghrib ribuan warga Kota Medan memadati kawasan Masjid Raya Al-Masyun yang merupakan salah satu situs sejarah Kesultanan Delhi yang berusia ratusan tahun lamanya Setiap tahunnya Masjid Raya Al-Masyun selalu dipadati warga terutama umat muslim dalam kegiatan ibadah taraweh di bulan Ramadan hingga sholat Hari Raya Idul Fitri nantinya Pengurus BKM Masjid Raya Al-Masyun Muhammad Hamdadi mengatakan untuk ibadah sholat taraweh perdana tahun ini pihak pengurus telah menyiapkan stok sajadah untuk mengantisipasi jika jamaah membludak Namun pada ibadah sholat taraweh perdana kali ini jamaah masih dapat tertampung dalam Masjid Raya Al-Masyun Ya malam ini kita malam taraweh pertama sesuai apa arahan pemerintah yang mana dirumukan oleh nanti agama kuasanya kita akan kuasa pada tanggal kebelas awal kuasanya kalau kapasitas mesin ini bisa menampung lebih kurang 2000 baik itu ruangan utama dan bagian teras masjid nah kalau sudah sampai di bawah nanti tentu lebih ibadah sholat taraweh di Masjid Raya Al-Masyun dilakukan dengan 20 rakat taraweh dan 3 witir setelah sholat isya selain itu Masjid Raya Al-Masyun juga setiap bulan Ramadhan selalu menyediakan bubur subkas Melayu untuk dibagikan kepada warga kota Medan saat waktu berbuka puasa Terima kasih Anda masih bersama kami Pemirsa tidak ingin aktivitas mengaji dan membaca Al-Quran hilang di tengah masyarakat salah seorang warga bernama Pak Marwan di Desa Baru Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deliserdang melestarikan budaya maghrib mengaji bagi anak-anak Kegiatan belajar maghrib mengaji ini digelar di kediaman Pak Marwan yang sudah berlangsung lebih dari 2 tahun lamanya Kegiatan maghrib mengaji ini diawali dari sejumlah anak-anak di seputaran lingkungan rumah Pak Marwan namun seiring waktu semakin banyak anak-anak yang berminat untuk ikut belajar mengaji dan hingga saat ini sudah sebanyak 70 orang anak-anak karena antusiasi anak-anak yang ingin belajar mengaji sementara rumah Pak Marwan tidak cukup untuk menampung seluruh anak-anak maka belajar mengaji dibagi menjadi 2 gelombang untuk gelombang pertama digelar setelah sholat asar dan gelombang kedua setelah sholat maghrib tidak hanya mengaji yang diajarkan namun juga diajarkan bagaimana cara melakukan ibadah sholat anak-anak yang belajar mengaji tidak dipungut biaya dan pemerintah desa baru ada memberi bantuan satu bulannya 100 ribu rupiah namun diberikan satu tahun sekali maghrib mengaji ini dibagi 2 gelombang karena antusias anak-anak untuk belajar mengaji sangat besar kurang lebih sekitar 70 orang ya Alhamdulillah binaan maghrib mengaji ini kurang lebih 2 tahun ini tidak pernah kita pungut biaya untuk santri maghrib mengaji ini ada 3 desa ya terkhusus desa baru ada di Patanibung dan ada dari Tanjung Sari ya Alhamdulillah kalau dari desa baru tahun kemarin tahun 2003 program dari desa kemarin dan perbulannya 100 ribu diharapkan anak-anak yang belajar mengaji mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadi anak yang soleh dan soleha serta dapat membanggakan kedua orang tuanya memasuki bulan suci Ramadan pemesanan buah kurma sebagai salah satu menu berbuka puasa mengalami peningkatan dan harga yang dijual oleh pedagang cukup bervariasi sesuai dengan kualitas buahnya pusat jajanan buah kurma di pasar ikan lama kota medan tampak dipandati warga pembeli yang tidak hanya berasal dari kota medan saja namun ada juga dari luar kota medan untuk memesan buah kurma sebagai penganan menu berbuka puasa beragam jenis buah kurma dijual dengan pedagang dengan harga yang cukup bervariasi maksud kami sehingga pembeli dapat memesan sesuai dengan selera untuk harga kurma dijual pedagang mulai dari 25 ribu rupiah hingga 300 ribu rupiah per kilogramnya berasal dari kota Madina dan Palestina salah seorang pedagang Abu Bakar Jain Umar Zubaydi mengaku pasokan buah kurma mencukupi dan minat masyarakat kebutuhan buah kurma tahun ini mengalami peningkatan dengan harga terjangkau serta tidak mengalami kenaikan peningkatan ada masalah harga tidak ada naik itu harga sendiri dari harga termurah yang termurah harganya 25 ribu per kilo sampai 300 ribu per kilo asal kurma asal kurma nya Madina Medjol Palestine Madina lagi Madina lagi Ampirata Madina masukan sendiri cukup kalau tahun ini saya rasa cukup salah seorang pembeli poniman mengatakan buah kurma menjadi kebutuhan bagi dirinya bersama keluarga di saat bulan puasa selain sunnah rasul bila dikonsumsi juga sebagai penambah tenaga dan penyegar topo kebutuhannya setiap membuat puasa setiap puasa kita biasanya kita apa namanya kita konsumsi setiap berbuka atau apa kalau saya biasanya saya rendam pakai air panas saya minum saya rendam air panas saya aduk baru agak dingin dia baru diminum biasanya manfaatnya biasanya untuk kesehatan badan untuk segaran badan kebutuhannya badan sehat segar banyaklah manfaatnya tentu untuk kesehatan selain buah kurma masyarakat juga dapat membeli kebutuhan lainnya di bulan ramadhan di pasar ikan lama kota medan dengan harga yang cukup tercangkau sementara dalam menyambut bulan suci ramadhan pemirsa sejumlah wartawan di kabupaten mandaling natal gelar donor darah masal serta santuni puluhan anak yatim dan kaum duafa sebagai wujud syukur menyambut bulan suci ramadhan sejumlah wartawan yang tergabung dalam serikat media cyber indonesia atau smsi menggelar donor darah di kantor palang merah indonesia di kelurahan kayu jati penyabungan puluhan wartawan antri untuk mendonorkan darah secara sukarela donor darah ini dilakukan untuk menjaga kesehatan selama melaksanakan bulan suci ramadhan selain menggelar donor darah puluhan wartawan ini juga menyantuni sejumlah anak yatim serta kaum duafa di kota penyabungan bantuan bantuan yang diserahkan ini berupa beras uang tunai sajadah dan al-quran diharapkan bantuan ini dapat meringankan beban para anak yatim dan kaum duafa selama bulan ramadhan kegiatan bakti sosial ini juga merupakan kegiatan rutinitas smsi sekaligus perayaan hari ulang tahun smsi seluruh salah serentak smsi di Indonesia mengandalkan akses sosial yaitu dengan mendonorkan darah setiap anggotanya ke pahlawan Indonesia untuk disumbangkan kepada warga yang membutuhkan untuk itu kami dari smsi kita mengucap terima kasih kepada PMI Madinah yang telah membantu kita untuk mengambil atau mentransfusi darah kita terima kasih penyerahan satunan kepada anak yatim ini juga merupakan apresiasi dan inisiatif para wartawan untuk saling berbagi di bulan suci ramadhan pemirsa menikmati aneka makanan seafood segar di restoran terapung yang berada di percut sayetuan memiliki kenikmatan tersendiri pasalnya setiap pengunjung bisa langsung memilih jenis ikan yang akan dikonsumsi para penikmat kuliner yang datang ke kawasan percut sayetuan deli serdang akan menjumpai tempat kelelangan ikan yang menawarkan aneka jenis ikan udang kepiting dan kerang setelah memilih aneka seafood yang hendak dikonsumsi para pengunjung akan dihantarkan ke restoran terapung menggunakan kapal kayu dan hal ini menjadi penambah keseruan berkunjung menikmati kuliner aneka ikan segar di restoran terapung percut pemilik restoran akan menawarkan jasa pengolahan kepada pengunjung dengan tarif yang sangat murah setiap kilogramnya menunggu makanan yang sedang diolah oleh pihak pengelola restoran terapung para pengunjung dapat aneka minuman segar mulai dari jus dan aneka minuman lainnya setelah makanan selesai dimasak para petugas langsung mengidangkan di meja pengunjung dan siap untuk dikonsumsi hembusan angin laut membuat setiap pengunjung lebih dapat menikmati nikmatnya aneka hidangan yang tersedia restoran terapung ini biasanya ramai dikunjungi oleh penikmat aneka ikan segar pada weekend dan pada umumnya yang datang secara berkelompok salah seorang pengelola Riningsih mengaku restoran terapung jilang ramadhan mengalami penurunan jumlah pengunjung meskidemikian pihak pengelola optimis usai ramadhan jumlah pengunjung akan kembali normal sebagai pedagang yang berada di percut berharap agar pihak terkait mendukung keberadaan pelaku MKM yang ada di kawasan percut sehingga menjadi salah satu destinasi kuliner aneka ikan segar di kawasan Dele Serdang kalau kuliner agak sepi lah tapi biasanya rame ya biasanya rame dan kalau rame lagi ini biasanya kapan ya rame lagi kapan nantilah waktu lebaran sebulan ini agak sepi lah menjelang lebaran lah nanti kalau tidak menjelang ramadhan itu biasanya pendapatannya berapa per hari kalau sekarang ini agak merosot lah pendapatan daripada tahun-tahun yang begini semenjak covid selama bulan ramadhan lokasi ini biasanya akan ramai dikunjungi pada sore hari sebagai tempat berbuka pos bersama sahabat dan keluarga pemirsa pendidikan adalah investasi jangka panjang yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam perjalanannya berburu beasiswa adalah cara terbaik untuk merealisasikan cita-cita yang diimpikan berburu beasiswa banyak orang yang sangat ingin mendapatkannya tetapi masih menunda-nunda menyerah sebelum memulai dengan bermacam-macam alasan alasan tersebut biasanya antara lain karena syarat beasiswa yang rumit namun apapun alasan seseorang kita harus menyadari bahwa cita-cita dapat terwujud dari satu hal sederhana yaitu keputusan untuk memulainya sejak tahun 2012 pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupaya mengalokasikan dana untuk memberikan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa yang tidak mampu dan berprestasi program bantuan ini dilaksanakan sesuai prinsip 3T yaitu tepat sasaran tepat jumlah dan tepat waktu salah satu perguruan tinggi yang menawarkan berbagai program biasiswa untuk mahasiswa adalah Universitas Negeri Medan dengan adanya biasiswa Unimet tentu membawa banyak manfaat bagi calon mahasiswa yang membutuhkan berikut informasi perakiran cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi Krimatologi dan Geofisika Wilayah Satu Medan berlaku pada hari Rabu 13 Maret 2024 berikut ini Halo Sobat BMKG kembali lagi bersama saya Arief Prasetyo Perakirawan Balai Besar MKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca dan hotspot untuk Rabu 13 Maret 2024 untuk pagi hari Cerah Berawan di wilayah Sumatera Utara siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan di beberapa wilayah Sumatera Utara dengan hujan ringan berpotensi terjadi di Dairi Pak Pak Barat Samosir Sibolga Tapanuli Tengah Tapanuli Selatan Padang Lawas Labuan Batu Labuan Batu Selatan Padang Sedempuan Mandeling Natal dan sekitarnya untuk malam hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat terjadi di Tapanuli Tengah Sibolga Padang Lawas dan sekitarnya untuk dini hari cerah berawan di wilayah Sumatera Utara dengan suhu udara 16 hingga 31 derajat Celcius kelembapan udara 65 hingga 95 persen dengan angin bertiup dari barat laut hingga timur dan kecepatan 10 hingga 30 km per jam untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 11 Maret 2024 tidak ada khabar untuk masyarakat untuk seluas pada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan kencang di wilayah lering barat dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya Sekian perkiraan Rabu 13 Maret 2024 Terima kasih dan sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa